Hai guys, gue Mitsu. Di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial cara edit video yang estetik pake background pinterest gitu loh guys. Ntar pinterestnya pake foto kita, terus ada videonya kita gitu loh pake efek-efek kayak gitu loh. Nih aku tunjukin sampelnya dulu ya, nih kayak gini nih. Ya videonya bakal kayak gini. Ntar aku tambahin lagunya ya guys. Oke segelas contohnya kayak gitu ya guys. So jadi aku disini aku mau bikin tutorialnya, jadi kalian simak aja sampe akhir video ya guys. Oke? So sebaiknya lanjut ke tutorialnya, pastikan kemudian klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya. Agar setiap aku upload video kalian bakal tau duluan guys. Dan jangan lupa follow instagramku, at nrkhmdd underscore. Kalian bakal dapet notif dari instagramku. Oke? So, langsung aja ke tutorial. Oke guys. Jadi itu disini kalian harus download dulu bahan-bahannya di link deskripsi aku. Kalian scroll aja ke bawah ke deskripsi aku. Deskripsi video ini ya. Kalian lihat aja. Bentar kan ada link. Itu nanti menunjuknya ke browser kalian ya guys. Kalian tap aja dulu. Nah. Ini masuknya ke orang edox. Nah disini kan harus masukin password dulu. Nah seperti biasa, passwordnya itu ada di instagram aku guys. Jadi buat kalian yang follow pasti ada notif gitu loh. Di instastory aku. Sudah langsung aja kita cari passwordnya di instagram aku. Oke langsung aja masuk ke instagram. Terus cari instagramku ya guys. Nickname instagramku itu nrkhmdd. Nah. Nah ini ya. Nih. Ini instagramku ya nih. Nah disini kalian langsung aja masuk ke sorotan youtube ini. Terus cari yang tutorial yang pagar 5 nih. Ini kan pagar 2. Kita cari yang pagar ke 5. Nah yang ini ya guys. Nih. Tutorial bikin video estetik with pinterest. Nah ini. Ini passwordnya ini ya. Nah kalau udah kalian lihat. Kita mau aja input ke link yang tadi ya. Nggak langsung aja kalian masukin password. Nah. Ini udah kebuka ya guys. Jadi tuh isinya itu bahan-bahannya ya guys. Kayak background pinterestnya. Ini buat laki-laki ya. Aesthetic boys. Dan ini. Dan yang samping nih. Aesthetic girl. Nih. Nih yang buat cewek. Terus. Yang ketiga itu videonya ya guys. Jadi tuh videonya tuh isinya lagu sama. Videonya yang aku udah jadi gitu loh. Bentar nih. Kalian langsung download aja. Terus masukin ke galeri kalian ya guys. Nih aku lagi download. Nih. Kalian langsung masukin aja ke galeri kalian. Save video. Simpan video ya. Terus sama yang tadi ya guys. Terus sama yang tadi. Kalau kalian. Kalau kalian laki-laki. Kalian pake boys nih. Yang ini ya. Kalau kalian pake laki-laki nih. Kalian langsung unduh aja. Nah ini unduh ya. Terus kalau kalian perempuan. Kalian pake yang girl. Nah ini ya. Kalian langsung unduh aja. Oke. Langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi disini aku tuh menggunain dua aplikasi ya guys. Yang pertama itu. Fix art. Dan yang kedua itu. Cut code. Ya. Tak gitu ya guys. Aku langsung aja masuk ke langkah yang pertama. Kalian langsung aja buka aplikasi fix artnya. Nah. Nah. Kalian klik icon plus. Plus terus. Jadi foto yang tadi ya guys. Tadi. Yang udah kalian download gitu. Nah. Aku nyontohin pake foto yang sebelum aku ngedit ya guys. Jadi kalian price gitu loh. Liatnya. Bentar. Pake foto yang mana tadi aku ya. Nah pake foto yang ini. Nah. Ini kan. Masih kayak. Masih ada gambar-gambarnya gitu. Jadi disini kan. Aku mau ngulangin tutorialnya ya guys. Nih. Aku hilangin dulu yang mau bakal aku isi. Templatenya aku bakal isi video aku loh. Aku hilangin dulu ya. Yang sebelah ini. Kalau kalian udah download. Kalian gak perlu. Gak perlu hilangin lagi ya guys. Tinggal pastain aja ke. Sebelikasi keikutnya nanti. Nih. Aku buang dulu. Ntar aku cepetin dulu ya guys. Nih. Aku mau ngulangin dulu. Oke guys. Jadi. Nih. Aku udah bersihin ya. Nih. Yang bagian sini. Kalian. Jadi. Nggak perlu bersihin lagi. Karena udah download. Bahan-bahannya di link yang tadi aku udah sedia ya guys. So. Jadi langkah selanjutnya itu. Import foto ya guys. Ini kan masih foto orang lain gitu. Jadi kita harus ganti dulu fotonya. Kalian langsung aja beli. Tambahkan foto. Pilih foto yang kalian mau ya guys. Aku mau pilih foto dulu. Pilih fotonya. Yang sesuai kalian aja. Terus disini crop sesuai ukuran yang ini ya guys. Yang framenya ini. Kalian kira-kira aja. Mau se-segede apa. Aku ambil ke persegi aja. Ini kan persegi. Nah. Kalian pasin dulu. Udah pas belum. Kalau belum bisa di-edit lagi. Disini langsung aja ke tepi ya guys. Nih. Terus ini yang. Nah ini yang masih hitam. Kalian ubah jadi putih. Ya sama-sama putih. Nah. Disini kalian radiusnya tambahin. Sekitar 10 aja. Kalau udah kalian klik yang terapkan. Nah. Disini kalian perbesar ya gambarnya. Sesuai ikan aja. Terus lanjut. Import foto yang kedua ya guys. Ini kan masih foto pakai orang lain. Kita ganti lagi ya guys. Jadi tuh. Kalian import lagi fotonya 2 ya guys. Caranya sama ya. Oke. Disini aku langsung aja percepat dulu. Samenya udah jadi foto kita semua ya guys. Nah. Kalau udah langsung aja kalian klik terapkan. Terus langsung pilih download. Terus lanjut. Langkah yang kedua itu. Kita bikin. Animasinya guys. Yang. Bagian videonya gitu. Yang nanti bakal kita taruh. Yang di frame yang masih kosong gitu. Nah. Oke langsung aja masuk ke aplikasi capcode nya. Disini kita bakal bikin transisi foto-foto nya. Kita pilih proyek baru ya. Oke guys. Aku disini aku bakal nge-import 13 foto ya guys. Jadi kalian harus nyiapin 13 foto dulu. Oke disini aku udah nge-import foto ya guys. Nih. Import foto 13 foto. Oke disini langsung aja kalian tambahin audionya. Pilih suara. Pilih suara anda. Pilih ekstrak suara dari video. Nah disini kalian pilih video yang udah download. Udah di download tadi dari link aku ya guys. Kita langsung aja pilih videonya. Disini foto yang pertama itu aku panjangin durasinya. Sampai. Sampai 5,9 ya guys. 5,9 detik. Nih. Sampai ini. Nah gitu guys. Kita langsung ke seterusnya. Jadi disini aku mau ubah. Jadi 0,5 detik ya guys. Jadi kalian harus nge-ubah dulu foto yang seterusnya. Yang di belakangnya itu jadi 0,5 detik semua guys. Kalau udah kalian masuk aja. Pilih ini foto yang pertama nih kalian tar dulu. Terus kasih animasi ya guys. Pilih kombo. Jadi disini semua foto disini aku pilih animasi yang DistroRide. Kalian cari dulu animasinya. Foto yang kedua sampai 12 juga pake animasi yang ini ya. Oke kalian import. Kalian masukin dulu aja animasinya. Udah aku kasih semua animasinya. Jadi DistroRide semua ya. Nih. Bakalan saja aku play dulu. Oke guys. Jadi aku tadi udah play. Ternyata transisinya udah masuk ya guys. Ini udah pas banget sama beatnya. Sama suaranya. Jadi kalian bisa langsung aja save. Jadi langsung aja aku save. Kalian tunggu dulu videonya. Lagi di ekspor ya guys. Selesai. Terus pilih proyek baru lagi. Langsung pilih foto yang tadi ya guys. Yang sebelumnya udah kalian edit. Di aplikasi pixart. Nah. Ini kan udah ke import. Disini kita langsung pilih ini. Pilih overlay. Tambahkan overlay. Pilih video yang tadi nih. Yang baru ini di edit. Ya. Tengah saja tambah. Terus pas-pasin ke frame yang masih slot nih ya. Yang masih kosong nih. Kalian pas-pasin aja. Pas-pasin ya. Nah. Kalau udah. Pilih yang gabungkan. Pilih filter. Nah. Kalau udah kalian klik centang. Disini panjangin dulu. Foto yang atas. Sampai videonya guys. Sampai sepenuh videonya. Oke. Langsung aja aku play dulu. Sama ya guys. Ini juga udah masuk ke itu beat. Soundnya. Jadi kalian bisa save aja. Langsung klik unduh ya guys. Tunggu dulu. Ini videonya lagi di ekspor. Langsung klik selesai. Oke guys. Jadi videonya udah selesai. Buat kalian yang masih bingung. Atau ada pertanyaan lainnya. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Oke. So. Di video kali ini cukup sekian. Gue Hamid. And see you. What a wonderful. What a wonderful. What a wonderful. What a wonderful. What a wonderful.